Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Abu Rizal Bakri dan Megawati Soekarno Putri membahas bagaimana melakukan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi membangun bangsa ke depannya. Dalam pertemuan tersebut, baik Megawati maupun Ical pemilik pandangan yang sama terkait visi dan misi bangsa Indonesia ke depan. Setelah pertemuan, PDIP dan Golkar bersepakat untuk terus berkomunikasi setidaknya hingga menjelang rapimnas dilaksanakan. Selain itu, PDIP juga masih membuka diri terhadap parpol lain yang ingin bergabung selama memiliki arah perjuangan yang sama dengan PDIP. Kita tidak bicara nama cawapres ataupun bahkan tidak bicara bagi-bagi kepuasaan karena buat kami kerjasama ini adalah seharusnya menjadi satu kerjasama solid yang akan insya Allah, walaupun nanti bisa menjadi presiden dan wakil presidennya, adalah bisa melakukan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memperkuat sistem presidensial.